Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi Komul 5 Regional Kalimantan terus mendorong peningkatan infrastruktur guna menyongsong IKN. Di antara peningkatan infrastruktur tersebut ialah interkoneksi akses jalan antar provinsi yang serupa jalur pantura di Pulau Jawa yang dibangun menjadi jalan poros di Kalimantan. Wakil Ketua 1 Apeksi Pusat sekaligus Ketua Apeksi Regional Kalimantan Basri Rase mengatakan melihat kondisi geografis di Kalimantan, maka konektivitas jalur yang lebih cepat sangat diperlukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan model seperti di Eropa, Apeksi juga mendorong akses jalur tidak hanya antar provinsi di Kalimantan, tapi juga tiga negara yang ada di Pulau Borneo. Saya pernah bicara di Sarawak, di Jepanggir, Mugili, pertemuan se-daerah sekaligus Kalimantan. Saya mengurkili Apeksi. Dan saya dorong itu supaya di Pulau Borneo ini sama di Eropa, semua interkoneksi. Terkoneksi dan kalau saya mau ke Malaysia, nggak perlu lagi pakai pisah-pisah. Misalnya dari Swiss ke Belanda, Belanda ke Paris, Belanda ke Tanah. Saya nggak perlu lagi. Jadi langsung saja, ini yang kita dorongi. supaya semuanya sampai ke Malaysia, melutar dari Malaysia, perawak, ke dunia, dunia, ke sawah, tahu, ke rakan, ke rakan, ke kalti, kalti, bekal sel. Jalan Poros ini nantinya akan terbagi menjadi tiga rute, yakni Poros Utara, Tengah, dan Selatan yang tentunya memangkas jarak tempuh perjalanan antar provinsi di Kalimantan. Sojianto Banuat TV Kota Banjarbaru melaporkan.